Setelah Sekretaris Daerah dan Kepala di Spenduk Capil Kabupaten Jombang, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19, gugus tugas COVID-19 langsung melakukan rapi tes masal di lingkungan Pemkap Jombang. Rapi tes yang digelar pada Kamis siang ini diikuti 800 aparatur sipil negara atau ASN di kantor Pemkap Jombang. Dari rapi tes ini 10% peserta dinyatakan reaktif COVID-19. Namun untuk memastikannya masih menunggu hasil swab. Jadi maksimal itu 10% lah yang terpapar. Jadi harapan daya terpapar ini kategori kalau kondisi saat ini kan masih kategorinya suspek. Suspek ini artinya kondisi yang memang di sana secara kesehatan, klinis maupun laboratoris itu masih bagus. Cuman masalah rapi tes ini kalau memang kondisinya kurang ideal, artinya mengalami kejala kesehatan tentu baru masuk kepada yang harus dilakukan tes web. Selain melakukan rapi tes masal untuk memutus penularan virus corona, petugas menutup sementara kantor pelayanan di Spenduk Capil Jombang hingga 10 Agustus mendatang untuk dilakukan sterilisasi. Pelayanan di Spenduk Capil sementara dialihkan secara daring. Sementara itu sekretaris daerah Ahmad Jazuli dan Kepala di Spenduk Capil Mas Duki yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini dirawat intensif di RSUD Jombang. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Di Jawa Tengah angka penambahan kasus positif juga terus bertambah. Bahkan angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah menempati urutan teratas secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim penambahan angka positif COVID-19 tak lepas dari dinamika proses tracking atau penelusuran secara mendalam terhadap sebuah kasus positif yang diikuti dengan melakukan tes rapid dan swab secara masif. Kemunculan kluster baru seperti kampus perguruan tinggi dan perusahaan yang dipicu ketidakdisciplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi salah satu pemicu bertambahnya angka positif COVID-19 di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!